anak saya yang kecil, yang lelaki itu kalau menyebut jenazahnya, dia senang mengikuti gak takut? enggak kenapa katanya? ya dia senang aja, anak kecil itu... gak mikir jenazahnya seperti ini ayo balapan kok ada... ih, sekarang ini ada ambulan jalan-jalan nah... saya hobi menyebut nah ikutlah, cari-cari dulu masih rumah singgah di rumah kayu di Semolo wali-cari, oh ini datenglah kita kenal-kenal, kok asik dulu sama Mas Gusen itu ya abis lah, ikut, baru gitu ikut hobi nyetir, hobi-hobi kita jalan juga touring kemudian sekalian dari habibu minapul, habibu minanas hobi jalan, kita bisa bantu orang kebetulan saya yang bawa itu Alhamdulillah, baunya bawa surga luar biasa Masa Allah iya maksudnya jadi saya itu nyopir kata semua saya buka saya di lupa begini, nyopir saya begini pinggir-pinggir saya bilang gitu gak pedas saya paunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam betul 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 oke, selamat datang kembali mitra musim di podcast Majelis Ikhwan Idaman bareng saya Rage Satria saya Dany Rahmati dan saya Maha Wasetian ya Alhamdulillah hari ini kembali hadir bersama berbicara tentang podcast Majelis Ikhwan Idaman atau MID bagaimana anak-anak muda itu juga harus punya andil besar berkaitan dengan sosial ada kepedulian dan lain sebagainya nah salah satunya pentingnya juga kita mengenal salah satunya adalah program yang sangat luar biasa sekali dan sudah banyak sekali yang terbantu program-program yang diselenggarakan oleh SSR apa itu ya sedekah rombongan dan di studio sudah hadir Mas Tomo Kang Tomo Kang ya Cak apa Kang? biasanya kita beritahu Kang Kang Tomo dari Bandung Kang pokok itu uban ya Mas Tomo ya saya kan Kang Mus Kang Tomo apa kabar Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ini beliau ini adalah koordinator koordinator wilayah wilayah Surabaya Raya Surabaya Raya oke untuk sedekah katanya Gerbang Kertasusi lah tadi wilayahnya seperti itu wilayahnya jadi kita mulai dari Surabaya Gersik Garjo sampai Jonegoro itu bukan lama itu semua sama Nucumbang Anjuk oke baik baik nah hari ini kita ingin kenalan ya Mitra Uslim dengan sosok dari Kang Tomo sosok sosok Kang Tomo oh iya ya kan gimana beliau menghabiskan waktunya ya untuk sosial tapi sebelum itu mungkin kenalan dulu sama SR iya mungkin beberapa dari Mitra Uslim sudah ada yang kenal karena kalau di jalanan biasanya sering lewat ambulannya SR ini banyak-banyak yang membantu itu betul 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 nah kira-kira SR ini termasuk apa sih Kang Tomo komunitas yayasan atau apa komunitas itu namanya yayasan jadi yayasan sedekah rombongan yayasan sedekah rombongan yayasan sedekah rombongan yang didilikan oleh Sabdaur Sugarto beliau itu salah satu apa pegiat pengusatan paribaya hmm dulunya itu seperti itu hmm di Jogja mungkin 11 tahun yang lalu 11 tahun yang lalu dan saya kebaikan di wilayah Surabaya hmm ini jadi sudah berdiri sejak 11 tahun yang lalu berarti berapa 11 tahun yang lalu tahun berapa ya ya itulah hahaha nah kalau saya pikirkan nanti seperti Kang Tomo hahaha yang putih-putih gitu ya karena banyak memikirkan umat saya ingat 11 tahun soalnya baru kemarin kita milat oh iya baru bulan-bulan 8 hmm selamat milat yang ke-11 ya iya alhamdulillah berarti 2011 berdirinya ya kan sekarang dua-dua 11 tambah 11 kan dua-dua betul bentar ya kamu hahaha saya mau menjawab itu sebenarnya hahaha ok kalau nanti kita bicara tentang awalnya Kang Tomo seperti apa di aset tapi di awal mungkin boleh dikenalkan kalau di SR itu bicara tentang serga rombongan ada apa ada apa aja sih Kang kalau biasanya yang kita sering tahu kan ambulan gitu kan ambulan nah selain itu ada apa lagi begini di serga rombongan awalnya memang kami itu fokusnya ke pendampingan dua afa pendampingan dua afa pendampingan dua afa sakit jadi kalau ada target kita survei kita tanya kebutuhannya apa kalau memang sakit ya kita akut ke rumah sakit semuanya dari penjaminan untuk berobat itu dari rumah sakit dan juga kita ada rumah singgah juga ada pendampingan di rumah sakit sendiri itu administrasinya kan rumah sakit tahu sendiri ya ribetnya kan minta ampun kalau kita-kita sendiri kadang-kadang kami sendiri kan juga karena juga mentok juga di rumah sakit tapi Alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang bantu yang support jadi di kami itu memang fullnya apa timnya itu full jadi di rumah sakit itu ada yang satu teman tuh yang memang khusus tuh di rumah sakit itu ada juga satu yang khusus untuk ngulusi penjaminannya mungkin BPJSnya yang mati atau yang gak ada surat jaminannya jam kesmas apa segala masukan beda daerah beda peraturan nah karena itu yang mungkin di daerahnya bisa masuk rumah sakit daerah tapi di Sutomo gak bisa nah seperti itu kan perlu juga yang pengawalan hmm dan kami kalau ada rumah singgah rumah singgah ada tiga kami sudah ada tiga rumah singgah dimana aja di Sutomo itu ada dua di lapangan hoki itu ada dua dan satunya ada di Wisma Permai Wisma Permai 9 itu dibelakangnya Galaxy Mall oh itu ada sana ada tiga ada satu di Sutomo ada dua artinya rumah singgah itu kan berarti orang yang berobat ke rumah sakit betul mungkin jauh ya ya betul kan kalau di dokter Sutomo itu kan bukan hanya Jawa Timur tapi Indonesia Timur indonesia iya betul dan pasal kami banyak dari Sorong oh dari Kalimantan dari Malu itu banyak banget gitu artinya kan berobat kemudian nanti belum selesai kalau nginep-nginep dimana di hotel juga mahal ya jelas itu ya nginep di rumah singgah itu dan gratis gratis semuanya gratis dan itu tidur aja makannya aja kita tanggung makannya juga tanggung makannya juga tanggung dan juga obat yang gak dekat BPJS kita tanggung hmmm itu itu untuk keluarga yang mengantarkan yang sakit atau sama yang sakit juga yang di rumah singgah di kami rumah singgah kami ada peraturan ketat jadi satu pendamping satu pasien satu pendamping oh satu pasien satu pendamping kecuali kondisi khusus mungkin kondisi khusus kayak anak kecil atau memang pasiennya itu harus ada yang dampingi itu memang kita ada pengecualian tapi memang di kami untuk persyaratan majib satu pendamping satu pasien itu yang ada batasan gak Kang kalau misalkan satu pasien harus satu minggu oh gak ada batasan sampai sampai kentas pengobatan di kami ada dua pilihan hidup atau mati itu aja kan sampai gitu dan ya karena kami gini yang jadi miris dari kami itu kami ada yang itu gak bisa full membantu mereka artinya gini dari luar pulau katakanlah dari sorong mereka disini untuk beropat semuanya kita gratis kan ya memang tapi ada satu itu yang mohon maaf meninggal gitu ya biayanya kan mahal banget untuk pulang ke sana dan itu kan gak gak murah kita ke sorong aja 30 juta seperti itu 30 juta lah kadang itu kan tapi ada satu momen saya pernah itu ke mana itu ya Palu ke mana ya saya butuh dana itu kalau gak salah 22 juta apa 27 juta gitu loh untuk apa untuk pemulangan pemulangan ke jelajah itu ke Palu kalau salah tapi alhamdulillah dalam waktu 15 menit saya berkes ke banyak apa donatur ketutup 15 menit 15 menit 15 menit saya close itu itu juga kadang-kadang jadi momen yang bagi saya sendiri itu gak percaya gitu lah tapi juga ada satu momen saya sempat ngomong juga ke apa ke pasiennya bu mohon maaf kami belum bisa membantu untuk pemulangan jelajah tapi untuk semua administrasi apapun kami bantu sampai ke pulangan tapi untuk biaya ke apa pemulangan itu ke kargonya itu kami belum mampu kali lain itu yang bikin miris bagi kami di satu sisi kita merasa kasihan iya kasihan tapi di satu sisi kami juga gak bisa untuk bantu full gitu loh itu itu juga jadi jadi apa ya beban juga bagi kami ada kadang-kadang itu gitu makanya fokusnya ini kayak ke kesehatan iya dulu memang gitu fokusnya kami di situ di kesehatan tapi semakin ke sini banyak sekali apa agenda-agenda yang kami buat gitu loh termasuk ini yang baru ini ada pembaikan rombong pembaikan rombong pemberian rombong rombong jualan jadi kita berarti kita kasih baru gitu loh nah itu ini sudah dua bulan ini jalan kita sudah sepuluh rombong kalau gak salah ya hmm sepuluh rombong Surabaya aja atau iya di Surabaya sama Sederjo Sederjo jadi kita survei kalau memang ada pengajuan kita survei bener-bener ini layak dibantu ya kita bantu rombong apa kan berbentuk menetap atau kayak berjalan gitu tergantung kebutuhan tergantung kebutuhan kemarin ada nasi goreng ada jualan jajan keliling itu ada jualan donat jualan gorengan macam-macam dan itu ada surveinya dulu iya untuk dapet dan itu mereka sudah punya jualan artinya bukan orang baru yang tiba-tiba mengajukan itu gak akan kita CC gitu loh jadi bener-bener sesuai kebutuhan dan kita juga kasih modal itu loh yang bikin luar biasa ya itu apa ya mungkin jariannya sering kita sekali tuh dapet salam atau di SMS pak makasih kayak seperti itulah jadi itu ya mungkin teman-teman kalau mau tahu biasa bisa bergabung di SR gitu lah tapi Kang Tong tadi kan sempat diberikan seperti pemberdayaan diberikan iya apakah setelahnya ada pendampingan begitu oh iya jelas jadi di kami memang kita pantau kita pantau jadi kadang-kadang kita datangi kesulitannya apa tapi ya ini kan kita memang baru program baru jalan 2 bulan gitu dan alhamdulillah juga luar biasa sih dampaknya gitu loh jadi orang yang dulu hanya jualan sejari dapat 10-20 ribu sekarang sudah lebih ekonominya itu programnya luar biasa itu saya pikir program itu luar biasa iya 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 oke artinya kan semakin luas manfaatnya kesehatan tadi ada rumah singgah kemudian juga ambulan ini kan kalau contoh sederhana mungkin kalau dulu ada kayak saya kan temen dulu yang nantar apa kayak kalau dari Surabaya ke Nganjuk itu sudah berapa 2,5 juta lebih gitu kan iya iya kalau untuk ini duafa ini kan sangat apa ya berat berat itu bisa juga bisa ya jadi di kami kalau saya wilayah saya ini ada 8 unit kalau nggak salah ambulan itu 8 unit ya di Surabaya ada 2 di Madura ada 2 dan di Buban juga dan kalau memang untuk duafa kami free untuk duafa kami free tapi ya minimal biasanya kalau memang untuk umum itu paling ya hanya ganti obas anal aja tapi kita nggak enggak 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 kita tarif program unggulan kami kita dulu kita sering masal ya di masjid sering di masjid itu dan juga di beberapa lokasi di luar kota juga sering terus ini sekarang ini yang lagi kita galakan itu on the spot hmm gimana itu kita datangi rumah-rumah gitu loh kita datangi tok 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 sudah sunat sudah sudah lama aduh aduh sebenarnya gitu sekarang nah sabtu masih ada 2 3 minggu kemarin sabtu kemarin 4 berarti relaannya kayak dokter-dokter ada ada jadi kita juga sama komunitas lain kita sinergi gitu ya 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 menarik ini programnya hati-hati rumahmu didatangi disunat 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 sr dan itu lebih mengena soalnya apa kalau mungkin kita di kitar masal kita nggak tahu backgroundnya mereka seperti apa tapi kalau memang di rumah itu hanya tahu oh benar-benar ini orang nggak mampu kadang-kadang ada yang umur 12 belum kita seperti itu dan kalau memang di rumah kan lebih privat ya mereka itu nggak merasa kita masal seperti kita biasa lebih tepat sasaran penyaluran itu mereka yang mengajukan atau dari sr yang menyari data kita nggak pernah nyari disitu ada banyak pengajuan pengajuan iya jadi pasiennya gitu pasien itu kita nggak pernah nyari teman-teman juga sudah saya kasih tahu teman-teman itu relawan itu kita nggak usah cari pasien pasien pasti mereka akan datang sendiri dan itu akan kita itu kepingnya itu membantu tepat sasaran iya berarti setelah ada pengajuan di survei iya di verifikasi itu tapi kalau untuk rumah singgah pengguna rumah singgah itu emang di kami kalau hanya kelas 3 udah bisa masuk kalau untuk rumah singgah kelas 3 gimana kelas 3 BPCS BPCS itu kita acuanya kelas 3 itu bisa menampung berapa orang di rumah singgah kami 3 itu kurang lebih pasien se-50an 3 rumah singgah 3 rumah singgah total total itu kapasitas kurang lebih 50 lah 40 sampai 50 itu pas covid kemarin gitu itu gimana pas covid kita tutup tutup ya artinya kita buka tapi hanya untuk pasien yang sudah disitu itu terkait juga dengan regulasi dari RT sepanu lingkungan sekitar gitu kan itu orang lain gak boleh masuk kan jadi apa di luar warga situ kita gak boleh masuk iya 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 jadi itu ya harus oke ini bicara tentang ini sih kan kalau tadi kan disebutkan ada dokter yang ikut gabung juga di SR atau volunteer-volunteernya di SR gitu ya iya 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 anak-anak muda banyak gak kan iya gini anak-anak muda sebenarnya banyak ya sebenarnya banyak ya beberapa kali itu ada keluar masuk cuma gini ini orang yang digabung SR itu kan orang yang anak saya bilang kenapa anak sih di samping mereka ngurusi ngurusi sehari-hari sendiri ya gak kerja segala macam masih sempet-sempet ngurusi orang gitu loh jadi di kami ini malah sekarang ini ya orang-orang lama artinya bener-bener relawan untuk yang yang baru sih banyak yang masuk cuma ya kadang-kadang lama kalau mereka foto-foto karena saya ingin sekali sih saya ingin sekali kami-kami kan ya sepatnya generasi sih ada yang daya ganti gitu loh maksudnya itu temen-temen yang muda-muda itu lebih bergerak bisa datang ke rumah singgah kami kita bisa membawa di sana kalau Kang Tomo sendiri berarti sejak awal ya 2011 itu sudah saya masuk di tahun 2006 loh tahun 2016 tahun 2016 saya pikir sebelumnya melok merancang tahun 2016 ikut membuat visi misi tahun 2016 saya masuk tahun 2016 sebelumnya Kang Tomo ini kalau belum tahu apa backgroundnya kok bisa memutuskan jadi relawan SR gimana saya backgroundnya kan pedagang saya punya usaha dan pastinya pasti ada masalah sih ini gini ini yang kandung di DSR ini yang gini kandung di DSR setiap kali ada relawan masuk waktu saya tanya eh masalah mau apa siku yang mau di DSR itu apa ditanya masalah dulu ya semi-semi psikolog ya curhat dong ini punya masalah ini punya masalah belum ketemu judul jadi saya juga gitu saya juga ada masalah sih masalahnya dulu aja pasti riba segala macam gitu terus ketemu Kang Satuari ikut seminarnya beliau lagi-lagi tertarik dengan SR lagi-lagi kabung SR itu lama-lama saya nyopi 24 jam nyopi ambulan uh saya 24 iya nyopi ambulan sampai sekarang teman-teman juga banyak yang masih masih nyopi ambulan gitu ya dan di kami itu semuanya memang free gak ada yang berbayar bener-bener relawan bener-bener relawan makanya saya bilang itu kan orang yang ah gak sih mau BS jadi kok jalan iya saya kan tempat tempat tanyakan sama mas bayin gitu ya mas biasanya ngomongin itu oleh mas wadun ya alhamdulillah alhamdulillah jasa kemulau ya ya itu lah ini relawan rela bener-bener rela iya bener-bener rela seperti itu tapi awal mulanya itu apakah mungkin ya kadang-kadang orang tertarik berkaitan gerak hati sosialnya itu karena pernah mengalami seperti itu maksudnya apakah juga ada teman-teman yang lain mungkin ada saudara yang kemudian sakit kemudian kesulitan biaya berkaitan dengan harus tinggal di rumah itu dan lain sebagainya apakah ada cita-cita seperti itu Kak ada juga sih kemarin itu ada beberapa relawan yang dari seorang itu juga dulu kita bantu di Surabaya kita bantu oh akhirnya beli memutuskan jadi kurir namanya kami nyebutnya kurir ya jadi relawan itu namanya kami sebut kurir kurir para kurir tapi kami ini para kurir gitu oh nganter paket juga hahaha iya pake jerazah hahaha dark joke hahaha 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 oke oke nah iya kurir kurir langit tapi karena tidak di daya gitu kan surah kami kan gini menyampaikan titipan langit tanpa suhu dan berbelit hmm lagi 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 biar-biar yang lain dibuat tagline gitu ya menyampaikan menyampaikan titipan langit tanpa suhu dan berbelit hmm menyampaikan titipan langit tanpa sulit dan berbelit oh luar biasa kalau dari donatur donaturnya sendiri nih Kang Tomo itu apakah ada donatur tetap atau itu selalu berganti ganda atau gimana sih kebijakan tetap ya kalau ada tetap ya kalau ada tetap itu alhamdulillah kami kan support dengan dny dny nah bila itu support kami luar biasa jadi kegiatan kami kalau besar insyaallah pribadi support oh insyaallah oke ya sebenarnya kita juga mau undang dny di podcast yang inspirasi karena jadwalnya ini insyaallah kita tunggu nih dny masuk di podcast suara muslim ya 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 oke itu juga yang menginspirasi yang lain gitu ya ya boleh berkaitan sukses untuk usaha tapi juga ada untuk sosial yang begitu besar juga gitu ada porsi-porsi itu sendiri oke kemudian kalau bicara tentang relawan itu kan terkadang harus keluar kota sampai mungkin suatu hari bahkan lama respon dari istri keluar nah biasanya yang jadi masalah itu adalah ring satu kita ring satu ring satu itu gak dari istri dong ring satu saya sebenarnya paham samping saya ini loh halaman keluarga tadi halaman keluarga tapi semakin kesini ya mengerti lah penting kita support ya halaman support juga pernah diajak juga gak misal aku pengen ikut mas kalau ada kegiatan tapi baru-baru keluarga berada anak-anak juga juga iya malah anak saya itu paling senang kalau pakai jenazah apa anak saya yang kecil yang laki itu kalau menyebut jenazah paling senang ikut gak takut gak kenapa katanya iya dia senang aja anak kecil kan iya gak mikir jenazah seperti ini ayo ayo balapan gak tau kalau di belakang tapi nah ini kan kalau relawan kemudian itu kan ada suka dukanya nih pastinya iya ada gak sih yang bisa di-share ke Mitra Austin suka dukanya seperti apa sih selama berarti 2016 2016 sampai 2022 ini sekitar 4-6 tahunan ini gimana kalau bang Tomo sendiri kalau misalnya banyak sukanya saya sukanya jelas kita bisa membantu ya kita juga bisa mengenal orang dan kita juga apa bisa lebih empati gitu ya kita lebih peka lebih peka gitu dan juga apa ya hidup kita juga lebih tertata gitu artinya kita itu gak kumperungsung mestilah di atas jadi kita hidup hidup ya kita jalannya aja santai kita akan musibah orang lain lebih parah daripada kita kok jadi asalnya ya hidup itu lebih misalnya lebih santai gitu loh untuk mengganti semuanya lebih santai soalnya yang jelas tiap hari juga kita mengganti bayi masalah-masalah banyak-banyak itu juga luput banget gitu kan sebagai manusia kan sebagai manusia kita itu gak luput dari masalah ya bener Kang Tomo sendiri pasti punya masalah jelas ketika Kang Tomo punya masalah nih terus ketemu dengan orang-orang yang lebih bermasalah itu pernah gak Kang Tomo tuh aku ayo oh iya sudah iya sudah gitu tapi kita lebih enjoy gitu akhirnya kita mengganti masalah lebih santai kita juga gak pernah apa kumperungsung susu gitu cuma karena tetap-tetap jangan manusiawi ya kalau tidak marah-marah tetap biasa gak apa-apa iya dukanya mas gak karena dukanya itu ya yang satu itu sih maksudnya kita di situ masalahnya mas mas malam minggu ini mas iya malam jumat ini mas mungkin temen-temen juga sering ya karena juga sering kadang siap mau pergi gitu ternyata ada telepon ada agenda gitu kan ya tetap lesu apa-apa itu ya itu yang jadi kendala cuma bagiannya pun juga kita tetap prioritas keluarga gitu loh selama memang itu bisa untuk pasien apa bisa dihentir yang lain atau bisa di apa besoknya gitu tetap keluarga nomor satu gitu loh iya 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 kalau bicara tentang anggotanya SR ini kan ee baik itu volunteer ataupun juga mungkin masuk di apa ya kayak jajarannya gitu kira-kira kalau anak muda yang punya peran besar untuk pergerakan SR saat ini siapa kan nama boleh sebut nama di di anak muda masa agus maksudnya muda apa enggak ya tapi ya bingung masa agus ini oh iya masa muda ya masa muda masa muda berarti ya temen-temen yang disini itu yang luar biasa jauh-jauh kami itu luar biasa mereka stabil 24 jam loh 24 jam saya sendiri yang pegang otoran 24 jam juga karena kalau saya lupa tidur kalau saya matiin ya tetap jam 12 malam bunyi jam 1 jam 2 bunyi berangkat ya temen-temen yang berangkat kesayang dah ketua ketua lu sudah lu sudah di telpon eh eh ya ya kalau tadi kita ngomong tentang ada testimoni gitu ya dari salah satu volunteernya dari SR sedekah rombongan ini beliau yang biasanya adalah eh apa ya driver antar kota atau mentar provinsi paling jauh mana dulu lombok lombok dari itu apanya lombok pak iya masya Allah kan ngantuk pak kan ngantuk kan ngantuk bahaya juga luar biasa dan beliau ini yang unik sekali kenapa kalau tidak ngantuk karena namanya gitu ya kiri kiri gaun 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 ini beliau adalah Pak Deddy Peye Pak Deddy Pak Deddy Pak Deddy Peye nama famousnya nama panggungnya ya nama panggungnya Deddy Peye eh kenapa kok disebut Deddy Peye pak itu nama dari SMA sih saya juga tidak tahu oh dulu dipanggil dari SMA Peye iya suka pak enggak dulu banyak kacangnya katanya oh iya 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 saya pikir hampir-hampir ambulans hampir bayang bukan ya pak iya 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 oke paling jauh Surabaya Lombok iya paling jauh gabung SR sejak kapan pak? saya 2008 eh 19-an mungkin ya 19-an jadi sebelum pandemi ya sebelum pandemi sebelum pandemi oke alasannya dulu gabung di SR apa pak? saya dulu kan keliru tadi pertanyaannya masalahnya masalahnya enggak 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 ada masalah terkait saya kan hobi saya ikut hobi mobil tua dulu terus saya lihat di medsos kok ada ih sangat ini ada ambulans jalan-jalan nah saya hobi nyetir nah ikutlah cari-cari dulu masih rumah singga di rumah kayu di Semolo oh oh ini datanglah kita kenal-kenal kok asik dulu sama Mas Gusen itu ya abis lah ikut baru gitu ikut hobi nyetir hobi-hobi kita jalan juga touring nah kemudian sekalian dari abu minapul abu minanas bisa hobi jalan kita bisa bantu orang insyaallah jadi hobi jalan terus dapat pahala juga gitu kan dapat kepermanfaatan juga luar biasa ini Pak Bayek eh ya Pak Deddy cari saya malah gak gak apa kalau dipanggil Deddy datang di sini iya luar biasa itu iya 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 pengalangan sama ini kan berarti sudah berapa ya tiga tahunan gitu Pak ya enggak dulu saya masih belum pegang ambulans jadi awalnya awal saya ngikut-ngikut aja jadi pas free saya masih kerja dulu hmm jadi kalau free kan biasanya kita kalau ada orang butuh ambulans kan diset di grup ya kan kalau kurir kan namanya relaon kan kurir di SR ada di grup kan butuh ano apa driver ambulans oh pas saya nganggur aku tak saute aku sih nyaut ya weh jalan tapi kalau sekarang kita full saya pegang ambulans sekarang sekarang sudah full kalau dulu 2018 kalau lagi free lagi pengen wah sumpet manto gitu kalau ada tak sawut langsung kita oh berangkat berangkat sebuah kebahagiaan sebuah hiburan jiwa-jiwa jalanan iya 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 okay pengalaman yang paling apa ya berkesan Pak mendebarkan mungkin ada pengalaman-pengalaman aneh selama nyobir ambulans saya sih sekarang nggak pernah nggak ada rasa, jadi kalau saya ada rasa nggak enak biasanya saya live jadi saya live kan instagram? live facebook, saya live musik saya kencangin tambah live kan biasanya kalau antar ke jauh nggak nggak, saya sendiri, saya lebih sering sendiri kelompoknya sendiri? kelompok kalau jauh saya berdua kalau udah berdua nggak bisa bayar Bancasolo, mana, semangat itu sendiri Solo sendiri biasanya kita masuk hutan kan kalau sama jenazah, biasanya sama keluarga begitu Bapak begini loh, masuk hutan, waduh mulai jenat wadah ini, yaudah begitu turun jenazah sendirian, udah kita setel live jadi Pak Paye itu lebih takut ketika jenazahnya sudah diturunkan turun, iya jadi kan buang kalau sama jenazah, saya kalau pasang tidur sampingnya sebenarnya nggak apa-apa saya nanya sama-apa pernah nggak ada keluarganya, Pak? sering juga tapi nggak takut ya? sudah nggak ada rasa sekarang kalau sama jenazah kalau dulu, dulu awal-awal gimana-awal Pak Paye ya Pak, Pak Paye ya Pak Alhamdulillah nggak ada benar saya, Pak gitu-gitu tiba-tiba ada suara iwabaya ada cuman yang sering, bau-bau itu sering bau-bau bangi nah, bau-bauan kayak gitu sudah asam karam kalau bau-bauan gitu sudah biasa tapi sebenarnya nggak ada sih, itu mitos saja sebenarnya orang sudah meninggal-meninggal sudah nggak ada nggak bakalan lah nggak ada mungkin itu kan di sini tuh ya Pak anu, enggak oba dewe enggak, sebenarnya nggak ada namanya ambulan sama saja, mau benar iya, iya, iya tapi anu Pak ya, ada rasa apa itu kayak kebahagiaan yang yang ini ya, yang didapatkan ketika kamu bisa mengantarkan iya, kita selesai kecepatan berapa sih gitu, biasa ya Pak? tergantung ya 80, 100 lebih Pak saya iya iya nggak apa-apa Pak kan kita 80 ya, biasa ya Pak mobil sakit, mobil penulitas kita diundang-undang jadi kita butuhnya cepat sampai lokasi saya itu seolahe pernah Pak mengikuti yang awal, ketika awal, dari belakang ulululu lagi kok seapa ini mungkin gitu, ulululu ya memang butuhnya cepat cepat, ya, ya, ya tapi yang penting saya ini berprinsip, prinsip saya permuda urusan orang lain Insya Allah urusanmu dipermudah sama Allah insya Allah itu yang saya pegang jadi orang butuh saya berangkat, berangkat 24 jam Insya Allah dan ketika saya butuh apa-apa Ya Allah butuh ada yang ngasih ada yang nganuk itu sudah terbukti enggak itu sering-sering terbukti karena ketika kita membantu orang lain urusan kita akan dipermudah Allah insyaallah baik terima kasih pesannya Pak untuk pesan menutup quotes-quotes mungkin ini ini kan mungkin butuh regenerasi anak-anak muda gitu ya quotes-nya apa untuk anak-anak muda ini quotes-nya yaitu pokoknya harus yakin permuda urusan orang lain insyaallah urusan muda permuda Allah itu harus yakin luar biasa bukan kaleng-kaleng rempeyek ya bukan seperti rempeyek tapi kata-katanya ini luar biasa oke terima kasih Pak Deddy semoga sehat selalu dan semoga bisa jumpa kembali ya Iya Allah balas dengan perlipat-perlipat keberkahan sama juga untuk mungkin yang lainnya juga mungkin ada juga cerita-cerita yang luar biasa yang lain tapi kita bisa mengambil poin bahwa jangan terlalu ada kekhawatiran ketakutan ketakutan yang yang itu sehingga mungkin untuk melakukan kebaikan mundur-mundur ya itu poinnya kan di situ iya adalah teman-teman itu luar biasa loh driver-driver itu eh kadang-kadang mereka itu udah 4 jam kadang-kadang jadwal kan standby mereka itu kalau malam gitu masih ada layanan paginya mereka punya tanggung jawab dengan pasien kalau pasien kan jadwal rutin loh ya jadi tiap pagi kan jadwal sudah ini mau kemana-mana jadwal jadwal tapi kalau untuk yang layanan-layanan itu kan enggak ada jadwal tapi kan ada tiba-tiba berarti enggak ada libur kan ya enggak ada libur eh tapi Pak gini motivasimu dia ada libur untuk dakwah ya enggak ada libur untuk berkegiatan sosial membantu iya kalau kami soalnya tetap kita gantian liburnya tapi tetap untuk standby ada jadi meskipun ketika libur tapi dibutuhkan ya tetap siapa oke kegiatan kami yang sosialnya banyak Sabtu Minggu kalau kegiatan yang diluar kegiatan agennya kami yang rutin itu kan untuk bakti sosial atau apa itu kan kebanyakan hari Sabtu dan Minggu itu anggotanya enggak cuma cowok aja aja cewek ya ngapain kalau cewek bagian apa kalau cewek di rumah singgah itu kan banyak tuh ada yang pasang-pasangnya oh iya kan nyiapin makan juga ya ya kan mereka juga suka ngatur-ngatur kamar apa segala macem itu segala kebersihan kan yang cewek oke nah syarat untuk syarat untuk mungkin mitra muslim ada nih yang saya kayaknya saatnya nih menjadi relawan ini kalau pengen gabung di SR ada syaratnya enggak sih kelima usia berapa atau saya kira ya itu relawan enggak ada syaratnya usia mungkin kalau masih bocil maksudnya iya 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 itu bukan relawan ini jadi gak ada persyaratan khusus gak ada, gak ada persyaratan khusus gak ada oke jadi welcome ya silahkan welcome, siapa pun boleh masuk dan di kami juga bagian kami juga beda-beda ada yang berdagang, ada yang pekerja, ada yang nagos ada yang driver, segala macam kan banyak jadi mereka disana padahal ngobrol-ngobrol, masih ngobrol-ngobrol mas aku bisa bantu apa? bantu apa? oke, baik jadi untuk mitra muslim ya siapapun, anak-anak muda yang ingin mengisi waktunya mungkin masih jomblo ya kan? iya, akhir-akhir lagi mengisi waktunya, bener lho di kami juga banyak-banyak banyak masih jomblo siapa tau? jomblo semua ini kan? dan sudah, sudah, sudah berapa ntar masuk, masuk ini mbak dita sama bahay ini tuh kan dari SR juga tau itu oh iya suka itu ketemunya di SR ya? iya, nanti mas Dhani nanti jadi kalau mau gabung, bisa langsung hubungi ke mana nih? ke media sosialnya? iya, bisa mesin kami di media sosial kami IGnya Surabaya Raya mas Agus, sedekah rombongan Surabaya Raya instagramnya? sedekah rombongan Surabaya Raya oke aplikasi ada aplikasi? ada aplikasi playstore ya? iya, di playstore juga ada iya, isinya apa aja itu aplikasinya? iya, banyak cari sendiri nanti luar biasa iya, sudah lama cuma belum ada yang mental sekarang jadi agak itu sih iya, belum dilafatkan belum iya, iya, oke mungkin ada relawan nanti yang dari apa? dari IT, teman-teman IT iya, betul saya gini loh saya itu malah nyari yang teman-teman yang bisa medsos gitu loh oke baik dari teman-teman IT atau siapapun apapun backgroundnya ini bisa gabung di SR yang penting bisa saling memberikan kebermanfaatan lah ya bener bener yang bisa nyopir bisa jadi sopir rombolan pengemuji pengemuji yang berani tapi kalau pas ngerasa tidak keluar eh, saya pernah punya pengalaman nih saya diri yang driver nih gimana ke? untung dekat ya untung dekat tadi di rumah saya hari ini Jumat hari Jumat saya ingat banget hari Jumat saya di telpon botoh unit rombolan saya ke Sutomo dan ternyata jenazah itu 10 hari baru ketemu jadi cintanya itu jenazah itu itu kalau gak salah Dinsos itu yang larus itu sakit kan beliunya itu sakit tapi gak pernah disambangi sama Dinsos itu ditinggal aja gitu meninggal ternyata 10 hari di lemari kes itu di pendingnya Sutomo itu 10 hari disitu jadi ya terus yang apa ya yang Dinsos itu yang relanya itu nyari ini ribu ini kemana kok gak ada tanya kesana kemarin gak ada yang tahu yang dibuka-buka ada di lemari pendingnya ada 10 hari ada keluarganya ada terus di antara ada satu anaknya juga anaknya juga agak kebetulan mental satu di daerah sini akhirnya kita bawa ke situ kebetulan saya yang bawa itu Alhamdulillah baunya bau surga luar biasa masalah iya maksudnya jadi saya itu nyopit kaca semua saya buka saya di luar begini nyopit sampai begini pinggir pinggir sampai begini gak pedas saya balunya 10 hari bro iya saya mau ngangkat setakut takutnya mubur jadi saya pegang pocongan saya angkat sini iya iya banyak cerita-cerita seperti itu ya tapi gak sampai ada yang gerak ya gak apa-apa karena nanti nanti transfer ini kayaknya banyak pengalaman ya nanti kita akan tanya ke driver gitu ya pengalaman-pengalaman menarik pengalaman-pengalaman yang membahagiakan maupun juga pengalaman yang membahagiakan yuk horror yang bahagia itu anaknya kangto iya 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 oke berarti kalau tadi satu kalau mungkin butuh ada yang mau daftar relawan bisa ke SR kalau mungkin ada yang ingin sumbang sih berkaitan dengan mungkin ingin jadi donatur donatur itu juga bisa-bisa di IG kami komplit ada itu juga ada apa keinggiatan kami juga disitu banyak banget oke termasuk juga kalau mungkin ada mitra muslim saudara yang memang duafa kemudian membutuhkan bantuan dari SR baik itu ambulan kemudian juga rumah singgang atau hitam tadi ya hitam rombong juga rombong itu boleh itu bisa langsung hubungi aja instagramnya sedekah rombongan Surabaya Raya nanti kita tulis disini atau di deskripsi ya bener oke mungkin itu kan dan apa yang ingin disampaikan mungkin kepada semua yang melihat siaran kita termasuk juga agar rombongan ini rombongan yang semakin besar lagi gitu ya harapannya sedekahnya kan sedekah rombongan harapannya ini rombongannya semakin besar lagi dan semakin bisa memberi manfaat kepada yang semakin banyak lagi karena kan tadi seperti programnya mulai dari fokus ke kesehatan kemudian semakin luas semakin luas monggo Kang Tomo eh teman-teman kami mengundang semuanya untuk bisa eh yang punya jiwa relawan ataupun para donatur eh bisa bergabung di kami di gerakan sedekah rombongan ini ini adalah saya kira gerakan yang luar biasa nih gerakan luar biasa insyaallah ini nanti akan jadi amal jahriah kita dan kita juga tahu hidup kita juga hanya sebentar kalau gak dimanfaatkan juga eman oke saya kira seperti itu eh mungkin nanti kalau masuk di sedekah rombongan pastilah akan banyak pengalaman-pengalaman yang seru apalagi dengan pengalaman tentang kehidupan jadi biar kita hidupnya itu lebih tenang gak kemurungsung nih biarnya pastinya kita akan lihat ke bawah itu kita gak lihat ke atas hmm oke baik jadi mungkin yang sekarang merasa hidupnya paling berat cobalah cobalah gabung ke SR nanti ketemu dengan akhirnya kita bisa bersyukur gitu ya masyaallah berarti masih ada yang lebih ee ujiannya lebih beragian daripada saya dan lain sebagainya oke jadi silahkan ee teman-teman yang mau gabung langsung aja kunjungi media sosialnya sedekah rombongan ya bisa ke instagramnya disitu lengkap ya nanti ada kontak person dan lain sebagainya bisa di DM dan lain-lain boleh silahkan iya dan juga yang hari ini mungkin live di instagramnya sedekah rombongan ee surabaya raya gitu ya yang mungkin gelom gabung sebagai relawan bisa langsung DM ataupun juga menghubungi siapa yang sudah tertera ini bisa ikut gabungan disana memberi manfaat gitu ya termasuk juga hari ini ee mitra muslim teman-teman muda yang mengikuti semoga ini menjadi inspirasi gitu ya bahwa banyak juga anak-anak muda yang terus berkolaborasi terus bersinergi untuk apa memberikan sesuatu yang bisa dilakukan terutama untuk masyarakat yang tidak mampu atau duafa gitu ya dan fokusnya tadi berkaitan dengan kesehatan ini tentu sangat yang luar biasa semoga Allah balas dengan berlipat-lipat pahala berlipat-lipat keberkahan untuk keluarga dan juga untuk semua keluarga besar dari SR amin 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 oke karena waktunya sangat terbatas dan semoga sukses terus untuk SR amin terima kasih semoga bisa jumpa kembali di lain kesempatan amin dan kita tunggu dari D&Y ya untuk bisa hadir di podcastnya suara muslim oke terima kasih saya Raga Satri ya saya Diani Rohmati dan saya Muhammad Serdian Kang Tomo Instagramnya boleh hmm saya Tomo kamu tidak bisa Instagram hahaha sedekar rombongan sedekar rombongan saja nanti Instagramnya ditulis di sini jangan lupa follow Instagram kami dan jangan lupa follow Instagramnya suaramuslim media sosialnya suaramuslim ada tiktok ee youtube dan lain-lain semua boleh di follow oke youtube nya belum ada kan ada 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 ya kan youtube nya ada atau youtube nya apa sedekar rombongan gitu ya sedekar rombongan Surabaya oh iya tapi ada di sini kan hahaha kalau gak ada di sini kita isi ya hahaha hahaha oke sampai jumpa dan selamat menikmati malam ahad bersama pasangan yang belum punya pasangan segeralah mencari pasangan di sedekar rombongan hahaha hahaha oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak tapahtum terima kasih tetap di Indonesia ke atas Sila melễ